Inilah kakek Suryani, warga desa Dayu, kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar yang hidup sebatangkara di ladang milik warga. Sudah 25 tahun, pria parubaya ini hidup dengan kubuk reot yang sudah termakan usia dengan ditemani oleh seikor kucing peliharaannya. Dengan keadaan rumah yang sudah termakan usia, atap maupun dinding banyak yang berlubang dan bocor saat musim penghujan. Sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kakek Tuarenta berusia 64 tahun ini hanya mengandalkan pekerjaan serabutan dan uluran tangan dari warga sekitar yang peduli terhadap nasibnya. Suryani mengatakan dirinya sudah berpuluh-puluh tahun hidup di tengah ladang sengon bersama kucing peliharaannya ini dengan keadaan seadanya. Jika suatu saat hujan, rumah kakek Suryani juga tidak luput dari kebojoran atap rumah. Kalau ada orang panen, saya mau ditotok, diajak, kalau ada orang panen, saya mau diajak, gitu loh. Jadi kerjaan saya tidak kena ditentoknya, gitu. Saya itu di sini, dulu yang megang itu bukan orang legok, dulu yang punya itu orang bagi itu tapi sudah meninggal, baru dijual, loh. Sementara Rofika, tetangga kakek Suryani mengatakan bahwa untuk makan sehari-hari, apra desa dan warga sekitar pun juga ikut membantu. 25 tahun, 25 tahun. Kalau keseharian, Pak Suryani ini kerjanya apa sih, Bu? Mencari, ada orang panen, dia cari, Bu, kacang. Panen gitu? Mencari, apa nih, Bu? Cari di sawah, tanahnya, Mbak Widya. Berarti bukan tempatnya sendiri, Bu, ya? Bukan. Bu, kalau misalkan untuk makan sehari-hari, Mbak Suryani itu dapat dari mana, Bu? Ya, dapat dari bantuan Pak Lurani, ya ada tetangga yang ngasih. Kini, kakek Suryani hanya menunggu uluran tangan dari pemerintah maupun kaum dermawan untuk kehidupan yang lebih layak. Karena kakek selama ini belum pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dari Blitar, Muhammad Al-Srofi, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.